Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sahabat masih bersama Salwin Channel Situasi kali ini kita berada di wilayah RT51 ini Ada evakuasi Seorang warga yang sedang sakit Dan rumahnya dimasukin banjir Beginilah situasi darurat Evakuasi dengan peralatan apa adanya Yang dikomendolong oleh ketua RT51 Bapak Ruslan Yang di depan kita ini Mudah-mudahan si ibu tidak menjadi masalah Dan bisa ditempatkan di tempat yang aman Dan kita pindah ke lokasi lain Ini RT54 Kelurahan Jelutung Tadi kita keliling-keliling melihat situasi sekitarnya Dan melihat keadaan warga RT54 Alhamdulillah untuk warga tidak jadi masalah Tapi beberapa rumah sudah dimasukin air Dan ini derasnya air sungai yang meluap Sehingga bibir sungai tidak kelihatan lagi Saking derasnya air Dan limpahan yang kiriman dari atas Kenali asam Intensitas hujan yang tidak terlalu Deras sesungguhnya dan tidak terlalu lama Tapi beginilah situasi kota Jambi khususnya di wilayah Jelutung yang kita liput ini Hanya beberapa jam saja Bahkan satu jam saja 60 menit Jika hujan cukup lembat Maka kondisi air cepat sekali meluap Melimpah sehingga seperti inilah kondisinya Jauh berbeda dengan 20-30 tahun yang lalu Ini hanya sekitar 5 tahunan terakhir Yang bisa mengakibatkan terlalu mudahnya Banjir di wilayah ini Barangkali dry nasi yang tidak pas Untuk situasi dan kondisi wilayah ini Atau barangkali penyerapan tanah Yang semakin hari semakin berkurang Karena banyaknya pembangunan rumah Perumahan dan gedung-gedung lainnya Di sekitar aliran sungai ini Sehingga mengibatkan hujan yang tidak terlalu lama Yang tidak terlalu deras Tidak terlalu lebat Tapi membuat situasi dan kondisi wilayah ini Mudah sekali tergenang air Oke barangkali ini yang menjadi perhatian kita bersama Khususnya kepada pemerintah kota dan pemerintah Provinsi Jambi Untuk melakukan program kerja Perencanaan ke depan Bagaimana situasi di kota Jambinya Khususnya tidak lebih parah lagi Untuk di masa-masa yang akan datang Karena kami yang merasakan tinggal di daerah aliran sungai ini Sangat merasakan saat ini Jika hujan turun Dengan intensitas yang tidak terlalu lebat sebenarnya Tidak terlalu deras Dan tidak terlalu lama Tapi membuat kami gelisah Karena terlalu mudah air Melimpah Memenuhi sungai yang mengalir di wilayah ini Oke Ini masih wilayah RT54 Ini adalah jalan setapak Atau jalan lingkungan Yang di bawahnya adalah coran Nah saat ini tidak kelihatan sama sekali jalan tersebut Karena digenangin oleh Luapan air hujan Yang pagi tadi dari jam 3.30 Dini hari hingga pukul 5 dini hari Kan tidak terlalu lama hujan Cuman luapan air begitu deras Dan kita lihat sekarang ini adalah Lokasi di sekitar langgar Atau mushollah al-ikhlas Hanya tinggal beberapa senti lagi Akan masuk ke dalam Masjid atau mushollah ini Tapi kita berdoa Mudah-mudahan Hujan berhenti reda Dan Sungai deras mengalir Sehingga Air cepat surut Itu harapan kita bersama Khususnya kami yang tinggal di daerah aliran sungai ini Oke demikian dulu Liputan Salwin Channel Untuk menjadi perhatian kita bersama Dan untuk laporan kepada Penonton sekalian Bahwa di kota Jambi Daerah-daerah tertentu Sangat rawan banjir Karena Tanahnya yang rendah Dranasinya yang Tidak stabil Yang tidak tepat Dan penyerapan Tanah Air Yang mengalir juga Semakin hari semakin menipis Karena Tanaman-tanaman Semakin Gundul Dan bangunan-bangunan Semakin banyak Dibangun Woy kucing Menyelamatkan kucing Rumahnya udah masuk mbak Rumah masuk Masuk dikit baru Iya Tapi begitulah Yang namanya kota Rumahan selalu digalakkan Sementara penghijauan Senantiasa Diabaikan Oke Terima kasih Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan mohon doang kita bersama Kiranya hujan Tidak lagi turun Dan Segera Normal Seperti Biasa Salam Terima kasih Wassalamualaikum Rahmatullah Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa selamat menikmati